Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan kita bertemu kembali di dalam acara membaca Alkitab sebelum kita membaca firman Tuhan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan kita akan berdoa, mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan Ya Tuhan keringkau yang akan tuntun kami Tuhan yang berkati kami dalam setiap kata demi kata Tuhan biar akhirnya Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan kami sekristus kami berdoa, amin kita akan bersama-sama perenungkan firman Tuhan dengan tema baik Allah yang hidup 1 Raja-Raja 5 pasal yang pertama hingga pasal ke-8 ayat yang ke-66 ini demikian afirman Tuhan Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan alahnya oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya tetapi sekarang Tuhan alahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku dimana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan alahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi nama ku oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon maka segeralah sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu ia sangat bersuka cita serta berkata terbujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepada aku tentang kayu aras dan kayu senobar aku akan melakukan segala yang kau kehendaki hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku kemudian akan kusuru bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kau kehendaki demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu senobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum bahan makanan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak tumbuk demikianlah diberikan kepada Salomo kepada Hiram tahun demi tahun dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo lalu mereka berdua mengadakan perjanjian Raja Salomo mengerahkan orang rodi dari antara seluruh Israel maka orang rodi itu ada 30.000 orang ia menyuruh mereka ke gunung Libanon 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti selama sebulan mereka ada di Libanon selama dua bulan di rumah Adoniram menjadi kepala rodi lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kali dan 80.000 tukang pahat di pegunungan belum terhitung para madur kepada Salomo yang mengepalai pekerjaan itu ya ini 3.000 300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu dan Raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gibal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi Raja atas Israel dalam bulan Siu yakni bulan yang kedua maka Salomo mulai mendidikan rumah bagi Tuhan rumah yang dididikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya pada dinding rumah itu sekelilingnya dididikannya kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat tingkat bawah 5 hasta lebarnya yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi pada waktu rumah itu didirikan dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga setelah ia selesai mendidikan rumah itu dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras dan setelah ia mendidikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling yakni setiap tingkat lima hasta tingginya maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel setelah Salomo selesai mendidikan rumah itu ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar kemudian disekatnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok lalu dibuatnya lah ruang itu menjadi ruang belakang menjadi tempat maha kudus dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu yakni ruang besar kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang semuanya ditutupi kayu aras tidak ada batu kelihatan demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu disebelah dalam sekali supaya disana ditaruh tabut perjanjian Tuhan ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya ia melapisinya dengan emas kertas lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu lalu ruang itu dilapisinya dengan emas seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas ya rumah itu seluruhnya juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya dua kerup dari kayu minyak masing-masing 10 hasta tingginya sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya dan kedua kerup itu sama ukurannya dan sama potongan badannya tinggi kerup yang satu 10 hasta dan demikian juga kerup yang kedua maka ditaruh nyalah kerup kerup itu di tengah-tengah ruang yang disebelah dalam sekali kerup kerup itu mengembangkan sayapnya sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup pohon kurma dan bunga pengembang baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnya lah pintu dari kayu minyak ambang dan tiangnya merupakan segi lima pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerup pohon kurma dan bunga mengembang kemudian dilapisinya dengan emas juga pada kerup dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi empat dan dua pintu dari kayu sanobar kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat dan demikian juga kedua papan pintu yang lain lalu diukir nyalah padanya kerup pohon kurma dan bunga mengembang kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu ia mendirikan tembok pelataran dalam dari tiga jajar batu pahat dan dari satu jajar balok kayu aras dalam tahun yang keempat dalam bulan siw diletakkanlah dasar rumah Tuhan dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan bul yaitu bulan ke-8 selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya jadi tujuh tahun lamanya ia mendirikan rumah itu Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya barulah selesai seluruh istananya ia mendirikan gedung hutan libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya disanggak oleh tiga jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras di atas balok-balok melintang yang disanggak oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya yaitu 15 sejajar ada pula 3 jajar jendela berbiday jendela berhadapan dengan jendela 3 kali dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya jendela berhadapan dengan jendela 3 kali ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya dibuatnya juga balai singgah sana tempat ia memutuskan hukum balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain lebih sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya dan bagi anak viraun yang diambil salomo menjadi istrinya dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu lembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal mahal yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar dari dasar sampai ke atas dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar bahkan dasar gedung gedung itu dari batu yang mahal mahal batu yang besar besar batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta di bagian atas ada batu yang mahal mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras demikian keliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balenya kemudian raja salomo menyuruh orang menjemput hiram dari tirus dia adalah anak seorang janda dari suku naftali sedang ayahnya orang tirus tukang tembaga ia penuh dengan keahlian pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga ia datang kepada raja salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja ia membentuk dua tiang tembaga tinggi tiang yang satu 18 hasta dan dapat dirilit oleh tali yang 12 hasta panjangnya tiang yang kedua demikian juga dibuatnya juga dua ganja untuk ditaruh di kepala tiang tiang itu dari tembaga tuangan tinggi ganja yang satu lima hasta dan tinggi ganja yang kedua lima hasta dibuatnya pula dua jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu jala-jala itu semacam kawat berpilin semacam untian rantai satu jala-jala untuk ganja yang satu dan satu jala-jala untuk ganja yang kedua kemudian dibuatnya juga buah-buah delima dua jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung tingginya empat hasta ya ini ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu disebelah atas sekali lewat jala-jala yang melilit di perut ganja itu dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu dan begian juga pada yang kedua kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar ketika ia mendirikan tiang kanan ia menamai yahin ketika ia mendirikan tiang kiri ia menamainya boas dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu maka siap pekerjaan membuat tiang-tiang itu kemudian dibuatnya lah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi bundar keliling 5 hasta tingginya dan yang dapat dirilit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling labu itu dua jajar dituang setuangan dengan bejana itu laut itu menumpang di atas 12 lembu 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur laut itu menumpang di atasnya sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala seperti bunga bakung yang berkembang laut itu dapat memuat 2000 bat air selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga 1 kereta 4 hasta panjangnya 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya beginilah bentuk kereta penopang itu ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa lembu dan kerup dan demikian juga pada bingkai itu di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karang-karangan bunga yang tergantung pada satu kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga dan pada keempat penjurnya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan sangga-sangga itu dituang dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu menonjol ke atas satu hasta mulutnya itu bundar buatannya sebagai tumpuan dan dalamnya satu setengah hasta juga pada mulutnya itu ada ukiran tetapi papan-papan penutupnya empat persegi jadi tidak bundar keempat keempat roda roda ada di bawah papan penutup dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu dan tinggi satu roda ialah satu setengah hasta dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta tetapi tangan-tangannya lingkarnya jari-jarinya dan napnya semuanya tuangan keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling setengah hasta tingginya di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia maka pada muka topang-topang nya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya kerup singa dan pohon korma masing-masing menaruh tempat yang ada dan karangan bunga sekeliling demikianlah dikerjakannya ke 10 kereta penopang itu tuangannya sama ukurannya sama dan potongannya sama semuanya lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuan dari tembaga setiap bejana dapat memuat 40 bat air setiap bejana 4 hasa besarnya dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke 10 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu dan 5 pada sisi kirinya tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu arah tenggara dan hiram membuat juga kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman demikianlah hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi raja salomo di rumah Tuhan yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu keempat ratus buah delima untuk kedua jala-jala itu dua jajir buah delima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu laut yang satu itu dan kedua belas lembu yang di bawah laut itu kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman segala perlengkapan yang dibuat hiram bagi raja salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam raja menuang semuanya itu di lembah yordan di dalam tanah liat antara sukot dan sartan dan salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar berat tembaga itu tidaklah terhitung salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan yakni mesbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian kandil-kandil dari emas murni lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri di depan ruang belakang kembang-kembang lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas pasu-pasunya pisau-pisaunya bokor-bokor penyiramannya cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni engsel-engsel untuk pintu ruang dalam yakni tempat maha kudus dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar baik tuji dari emas maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan salomo di rumah Tuhan itu kemudian salomo memasukkan barang-barang kudus ayahnya dan menaruh perak emas dan barang-barang itu dalam perbendaraan rumah Tuhan pada waktu itu raja salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku yakni para pemimpin buak orang Israel berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion maka pada hari raya di bulan etanim yakni bulan ketujuh berkumpulah di hadapan raja salomo semua orang Israel setelah semua tua-tua Israel datang maka imam-imam mengangkat tabut itu mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang lewi tetapi raja salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat maha kudus tepat di bawah sayap kerup-kerup sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu tetapi tidak kelihatan dari luar dan disitulah tempatnya sampai hari ini dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung horeb yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir ketika imam-imam keluar dari tempat kudus datanglah awan memenuhi rumah Tuhan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan pada waktu itu berkatalah Salomo Tuhan telah menetapkan matahari di langit tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu tempat engkau menetap selama-lamanya kemudian berpalingah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel sedang segenap jemaah Israel berdiri ia berkata terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir tidak ada kota yang kupilih diantara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel lalu raja melanjutkan ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel berfirmanlah Tuhan kepadanya engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan disana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan dihadapan segenap jemaah Israel ditadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata Ya Tuhan Allah Israel tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup dihadapanmu engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini maka sekarang Ya Tuhan Allah Israel pelihara apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata keturunanmu takkan terputus dihadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel asal anak-anakmu tetap hidup dihadapanku sama seperti engkau hidup dihadapanku maka sekarang Ya Allah Israel biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan dihadapanmu pada hari ini kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni jika seseorang telah berdosa kepada temannya lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya dan dia datang bersumpah ke depan mesbahmu di dalam rumah ini maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggung perbuatannya kepada orang itu sendiri tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel karena engkau yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka apabila di negeri ini ada kelaparan apabila ada penyakit sampar hama dan penyakit gandum belalang atau belalang pelahap apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka apabila ada tulah atau penyakit apapun lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga tempat kediamanmu yang tetap dan engkau kiranya mengampuni bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya karena engkau mengenal hatinya sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung dan ia datang berdoa di rumah ini maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga tempat kediamanmu yang tetap dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini apabila umatmu keluar untuk perang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka apabila apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang menyangkut mereka tertawan dengan berkata kami telah berdosa bersalah dan berbuat fasik apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka ke kota yang telah kau pilih dan rumah yang telah kudirikan bagi namamu maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan sehingga orang-orang itu menyayangi mereka sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dari tengah-tengah dapur peleburan besi hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi seperti yang telah kau firmankan dengan perantara musa hambamu pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir ya Tuhan Allah ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadakan tangannya ke langit maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suaranya ring katanya terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara musa hambanya tidak ada satupun yang tidak dipenuhi kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi dihadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari supaya segala segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan lah Allah dan tidak ada yang lain dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini lalu Raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban semblihan di hadapan Tuhan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan Salomo mempersembahkan 22 ribu ekor lembu sapi dan 120 ribu ekor kambing domba demikianlah Raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu pada hari itu juga Raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran korban sajian dan segala lemak korban keselamatan sebab mesbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk membuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama tujuh hari bersama-sama dengan seluruh Israel suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamad sampai sungai Mesir pada hari yang kedelapan disuruhnya bangsa itu pergi maka mereka memohon berkat untuk rajam lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah adalah satu hal yang sangat menarik pengalaman berjalan di dalam gedung yang terkenal di dunia yaitu gedung capital di Amerika Serikat juga pengalaman yang sangat menarik ketika berada di gedung parlement Inggris di London berada di depan menara Eiffel Paris Perancis sehingga di dalam gereja Basilica Santo Petrus Vatikan di kota Roma semua hal tentang gedung gedung itu sudah saudara baca semua foto-foto tentang gedung gedung terkenal itu pernah saudara lihat dan tiba-tiba itu semua menjadi kenyataan di depan saudara banyak gedung gedung yang terkenal adalah bangunan bangunan katedral yang sangat megah contohnya katedral Notre Dame di Paris Perancis Westminster Abbey di London Inggris Kapel Sistina di Vatikan Roma seringkali orang masuk ke dalamnya dan kemudian merasa tenggelam oleh ukurannya yang begitu besar megah dan keindahannya yang begitu luar biasa jarang jarang ada yang berbicara dengan lantang di dalam gedung gedung itu karena suasana di dalamnya sungguh membuat kita merasa kecil merasa tidak berdaya satu raja-raja pasal enam menggambarkan keindahan dan kemegahan baik Allah yang dipangun oleh Salomo bagi Allah baik itu menjadi keajaiban dari dunia pada zaman itu ketika orang melihatnya mereka akan terkagum-kagum oleh kemegahannya Salomo ingin keagungan bangunan tersebut mengingatkan orang akan keagungan Tuhan sekarang saudara dan saya adalah baik Allah Tuhan tidak tinggal di dalam gedung tetapi ia tinggal di dalam diri kita seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 Tuhan layak untuk memiliki semua gedung yang terbaik dan terindah sebagai tempat tinggalnya namun ia memilih untuk tinggal di dalam orang-orang yang dengan setia mengikuti dia jika saudara adalah orang Kristen maka Allah tinggal di dalam diri saudara jadi bagaimanakah kondisi baik Allah apakah orang akan terdorong menyembah Tuhan karena melihat kebesaran Tuhan di dalam diri saudara dan diri saya mari kita berdoa Bapak Bapak surgawi kami sadar bahwa saat ini kami adalah baik Allah baik Allah yang hidup Tuhan tidak tinggal lagi di dalam sebuah gedung yang megah dan indah tetapi engkau rohmu yang kudus tinggal di dalam setiap hidup dan hati umatmu maka mampukan kami untuk menjaga kehidupan kami agar kehidupan kami boleh menjadi gedung yang indah bagi Tuhan setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh melihat keagungan Tuhan setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh merasakan keteduhan di dalamnya sehingga hidup kami boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang mampukan kami ya Bapak untuk menjadi pait Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon amin selamat malam Tuhan memberkati Terima kasih